Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, sebelum belajar yuk kita berdoa dulu Semoga kita bisa belajar dengan lancar Nanti kita akan halangan apa-apa juga Berdoa, silahkan Amin, berdoa selesai Hari ini ibu akan menerangkan Mata pelajaran kata kelola Kerana-kerana untuk pelajar pelajar TKT Mudah-mudahan selanjutnya sehat hari ini Dan tetap menjaga kesehatan Menggunakan masker, gigi tangan Dan jangan terkumpul dulu Mata jarak satu dan lain-lain Oke, Alhamdulillah hari ini Sudah 28 sesuai yang masuk Tapi ada satu yang tidak bisa masuk isi Tapi yang lainnya, mudah-mudahan Tidak ada masalah ya Oke Ibu akan menerangkan Kerana-kerana yang sehubungannya Dengan masalah kemarin Karena kerana-kerana itu 3 hari ya Jadi ini ada pekerjaan dengan minggu yang kemarin Nah ini Kita belajar tentang Gunung-gunung dokumen Kemarin ibu sudah bilang Dalam sarana-kerana itu Oh mohon maaf Jika Belum ibu share ya Ibu presentasikan dulu Ini yang kalian lihat disini Bahwa Sini-sini Arsiprasi Kerana-kerana Dokumen itu banyak Kemarin kita sudah bilang tentang Klasifikasi Kerana-kerana Ada lima Ada hubungannya dan keaksifkan Yaitu Tentang sistem Apset Sipet Terus tanggal Gilayah Nomor Gitu ya Terus yang kita aktifkan itu Dokumennya apa saja Yang tersebut dengan Kerana-kerana Nah ini Kalau nanti kita bilang Pada pengadaan Perencanaan yang pertama Dan pangkana-kerana Kemarin Itu kita Tentang membawa Dalam perencanaan itu Barang-perencanaan tarif Atau yang tergerak Dan juga tergerak Nah Semuanya tercatat dalam Buku Buku imun tarif Apapun kegiatannya itu Ini ada Fugas Atau bukti Tentang pelaksanaan Tegas Kepala Tenaga Administrasi Kepala 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 Hari Sama seperti Di sekolah Ada Jurnal Kegiatan Kiri Ngajar Setiap hari Jadi Buku Ngejit Kepala 10 Ngajar Apa Materi Apa Kasih Gajar Seperti Itu Nah Ini Dibulis Setiap hari Nomor Hari Tanggal Kedulis Kegiatan Keterangan Seterusnya Begitu Ya Dan juga Dokumen Terang Inventaris Kalau Tapi Kegiatan Saya Seperti Kedulis Sarana Pras Sarana Nah Sekarang Kegiatan Apa Yang Saya Inventaris Ini Di antaranya Mengelola Inventaris Dan Yang Akan Mengoptimalkan Pencapaian Tujuan Perjaan Dimulai Dengan Menghitung Harga Modal Barang Dan Mengantukkan Harga Jual Sehingga Mampu Mendapatkan Keuntungan Maksimal Jadi Kalau Kita Punya Barang Bagaimana Itu Kan Ada Barang Yang Bisa Dipakai Ada Barang Yang Harus Diberbaiki Ada Barang Yang Akan Misalnya Dibahkan Dan Seterusnya Tapi Jika Akan Dihitung Harganya Harganya Berapa Komod Buk Bambah Berapa Dan Terusnya Terus Disini Juga Inventaris Itu Kalau Bisa Jangan Terbatas Artinya Misalnya Di kantor Itu Kertas Bumat Dua Misalnya Sehingga Kalau Butuh Banyak Bentar Ya Pak Masih Mau Dibilikan Terlalu Misalnya Maka Inventaris Tadi Kan Contoh Tapi Mana Inventaris Itu Banyak Bukan 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 Tapi Juga Juga Barang Yang Bergerak Tidak Bergerak Tanah Gedung Lapangan Itu Kan Termasuk Karena Perat Lep Ya Atau Masing Komputer Kertas Polkan Apapun Itu Ya Nah Inventaris Itu Kalau Bisa Tidak Terus Karena Risiko Kehilangan Keuntungan Karena Stol Cepat Habis Selain Itu Akan Membuat Kesan Negatif Ada Langgan Terus Habis Pak Minta Kertas Nanti Aku Bilang Ya Tidak Ya Nanti Besok 2 hari kemudian Kita Nyalakan Minta Kertas Belum Belanja Bu Nanti Nah Makanya Seperti Itu Akan Akan Kesan Negatif Contoh Kok Begitu Ya Nah Terus Genis-genis Barang Inventaris Apa Nah Ini Ini Semuanya Lalu Kelas Belas Harusnya Kamu Sudah Belajar Ini Tetapi Kemarin Kita Ada Beberapa Yang Sudah Kita Tampilkan Disini Contoh Daftar Pengeluaran Barang Non Inventaris Barang Non Inventaris Apa Nah Barang Inventaris Dakar Pinjaman Buku Induk Kartu Inventaris Barang Tanah Barang Peralatan Mesin Barang Jidung Dan Pengelang Jadi Semua Jenis Dokumen Inventaris Ini Itu Semuanya Ada Untuk Biar Apa Biar Orang Tahu Apa Apa Yang Kita Lakukan Itu Apa Yang Kita Lakukan Itu Sebenarnya Apa Supaya Pekerjaan Kita Tidak Tidak Tadi Inventaris Barang Ada Berapa Sekarang Kita Nggak Belanja Pembetul Membuat Membuka Set Barang Kamu Tahu Barang Ini Kurang Sekian Tambah Sekian Sekian Belah Barang Barang Ini Apa Yang Harus Dipeli Juga Akan Jangan Bisa Ya Ya Beras Itu Ruangan 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 Ibu Erna Ini Terdiri Dari Meja Berapa Kursi Berapa Ada Apa Di Ruangan Ini Termasuk Mesin Mesin Itu Barang Per Ruangan Jadi Ini Ada Panah Terjadi Surah Panah Patok Panah Kiri Kanan Atas Bawang Gitu Ya Jadi Patos Patos Pihlas Terus Peralatan Mesin Peralatan Mesin Jadi Mesin Ada Apa Di Pantar Ini Ada Foto Kopi Mesin Ditulis Bahkan Misalnya Mobil Mobil Pun Juga Ditulis Ya Mobilnya Apa Belinya Dimana Misalnya Surat Belinya Masih Ada Kartu Garansi Ada Terus Kalau Rusak Kemana Kita Harus Telepon Terus Jelas Ya Terus Gebum Dan Bangunan Juga Ada IMD Ijin Bangunan Gebum Ini Milik Siapa Ya Tapok Tadi Jarak Diri Kanannya Jelas Itu Semuanya Kalau Kampar Itu Apa Apapun Yang Kita Punya Jelas Administrasi Apapun Administrasi Yang Kalian Punya Di Sekolah Jelas Kartu SPP Keuangan Jelas Gak Ilang Buku Buku Pas 12 Apman Rapi Tugas Rapi Serajam Ada Serakan Rapi Tugatis Terika Topi Dasi Semuanya Itu Administrasi Kita Jangan Sampai Pas 12 Besok Tolong Kemulakan Foto Kopi Ijasa Sampai Yang Sudah Legalisasi Dimana Yang Yang Masih Ada Satu Tapi Dimana Ya Kayaknya Minggu Depan Kayak Satu Tapi Gak 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 Dimana Jadi Kita Menyimpan Barang Satu Kurang Apa Kurang Rati Ya Datar Penerimaan Barang Instant Sama Apakah Beli Itu Pengadaan Apakah Beli Apakah Tuker Tambah Apakah Buat Sendiri Apakah Hibah Jelas Buku Pemeliharaan Dan Perbaikan Juga Sama Ya Itu Juga Sama Sama Apa Sama Pada Waktu Kita Mau Beli Memelihara Perbaikan Itu Juga Sama Dan Yang Terakhir Barang Apk Yang Ditambah Setiap Hari Namanya Juga Apk Jadi Ditambah Setiap Hari Ditambah Setiap Hari Itu Apa Ditambah Setiap Hari Itu Barang Barang Namanya Apk Apk Itu Barang Yang Cepat Habis Dan Selalu Habis Seperti Peminta Kertas Belum Beli Besok Ditambah Barangnya Polpen Ditambah Kertas Ditambah Pencil Ditambah Barang Yang Ini Kan Penel Hester Box Pah Kayak Gitu Gitu Ya Nak Ya Mungkin Cutter Nah Itu Kan Barang Apk Itu Kan Ada Yang Kayak Cutter Sebenarnya Dipakai Berkali Kali Tapi Karena Hilang Nah Hilang Berkali Tapi Karena Kertas Guntung Itu Misalnya Dipakai Tumpul Maka Resul Lagi Yang Baru Nah Hal Seperti Itu Yang Menguruskan Kita Membuat Daftar Inventaris Tadi Tidak Ada Yang Nanggur Artinya Oh Barangnya Masih ada Kopu Itu Masih ada Tapi Ada Coba Perbaikan Setiap Luangan Kamar mandi Dicek Setiap Hari Jangan Sampai Waspafel Nya Mabber Kerang Airnya Dol Akhirnya Airnya Kemana Tidak Ditutup Terus Begitu Ada Tang Baru Dipersihkan Saat Kita Ngecek Barang Inventaris Tadi Harusnya Kita Lihat Kondisinya Kan Rusak Ini Pucuknya Lapor Bahwa Pucuknya Itu Rusak Harus Ditambah Harus Perbaiki Harus Dibadah Seterusnya Untuk Apa Supaya Inventaris Tadi Tahan Lama Gitu Ya Berhubungan Dengan Inventaris Tadi Buku Bukunya Terus Kartu Stock Barang Yang Tadi Ibu Bilang Tadi Nah Kartu Stock Barang Itu Isinya Seperti Ini Pencatatan Pergerakan Transaksi Keluar Masuk Barang Kapan Masuk Barang Kapan Keluar Ya Susah Berapa Nah Lampak Pada Autoprak Keren Kau Pernah Mungkin Mengerjakan Ini Mengerjakan Kartu Stock Barang Terus Hibut Transaksi Tadi Masuk Dari Supplier Return Outlet Nah Hanya 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 Outlet Jadi Hal Seperti Ini Kamu Harus Perbaiki Dengan Cara Menambah Ilmu Yang Tidak Ngerti Tapi Sepertinya Cari Buka Di Buku Baca Lagi Oh Return Outlet Artinya Ini Outlet Artinya Ini Disposal Artinya Ini Jadi Jangan Sampai Kita Tidak Ngerti Apa Yang Dikata Setelah Ada kartu Stock Barang Tadi Inventar Macam Macam Maka Disini Lembar Perawatan Dan Alat Dan Mesin Tadi Kalau Dalam Kartu Ada Lembarnya Kita Punya Mesin Dan Peralatan Nah Ini Ada Lembarannya Seperti Ini Contohnya Lembaran Perawatan Perbaikan Alat Mesin LED Dan Bengkel Contohnya Seperti Itu Bahwa Disitu Bengkel Itu Misalnya Kita Di Sekolah Bengkel TSN Misalnya TBSN Itu Bengkelnya Kemarin Kehilangan Oben Misalnya Terus Disini Ternyata Alat Alat Praktek Motornya Itu Ada Yang Rusak Jadi Diperbaik Nah Ini Laporannya Sehingga Nanti Kalau Ditanya Sama Kepala Sekolah Sama Yang Yang Punya Soal Tahu Pak Kita Tunya Barang Apa Yang Rusak Mana Komputer 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 Ada Misalnya 100 Ada 50 Ada 10 Disani Dari 500 Maaf Dari 100 Tadi Dari 50 Tadi Yang Rusak Mana Ini Rusak Sedang Ini Yang Rusak Hibut 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 Yang Hilang Batu Mos Ada Yang Tidak Rusak Di Hibut Ada Yang Gitu Jadi Tidak Tidak Kalau Kita Memperbaik Tadi Langsung Panggil Orang Pak Laptop Ini Komputer Ini Yang Rusak Ini Itu Yang Rusak Itu Ini Harus Dibeli Alat Ini Dan Seterusnya Jadi Gampang Biar Yang Dibeli Tidak Numpuk Ingat Yang Lalu Kita Balik Atas Kalau Sarana Prasarana Numpuk Tidak Raffi Tidak Raffi Ruang Ini Berhubungan Dengan Tadi Ini Berhubungan Dengan Apa Tadi Dokumen Sarana Prasarana Oleh Karena Itu Ibu Minta Dokumen Sarana Prasarana Yang Kalian Bahas Ini Tolong Kalian Kelak Katat Buka Plasebelas Buka Plasebelas Tentang Sarana Prasarana Formulirnya Bentuknya Seperti Apa Dari Tadi Semua Dari Atas Sampai Ke Bawah Kalau Belum Ada Ngomong Ke Bunda Nanti Bunda akan Ngasihkan Contoh Hingga Bunda Ini Tidak Punya Seperti Apa Bentuknya Nanti Bunda Akan Foto Atau Kalian Bisa Lihat Di Internet Sebenarnya Segitu Ya Nah Mudah Mudahan Dokumen Tentang Sarana Prasarana Yang Harus Kita Ketahui Di Dalam Mata Pelajaran Sarana Prasarana Di Dalam Hubungannya Dengan Barang Inventari Yang Ada Hubungannya Dengan Pelajaran Kita 12 Rp1 Kalian Mengerti Jelas Ya Mudah Mudah Kalian Tidak Menggunakan Apa Ibu Tidak Melakukan Sesuatu Yang Aneh Sehingga Nanti Kita Sakit Oleh Karena Ibu Tolong Jaga Sifat Gunakan Masker Gunakan Fexel Sering Cici Tangan Dengan Sabun Dan Jaga Jarak Tidak Berkerum Ya Ibu Lihat Saya dulu Apakah Ada Yang Ditanyakan Tidak Ada Yang Ditanyakan Atau Disini Ada Yang Menanyakan Tidak Karena Ibu Kan Cuma Satu Jum Ya Jadi Ibu Menangkannya Agak Cepat Minta Maaf Ada Yang Ditanyakan Tidak Ada Oleh Karena Itu Ibu Akan Tutup Masa Pesan Kita Hari Ini Dengan Katakan Apa Kita Akan Ketanya Besar Kemarin Kita Sudah Menuliskan Memah Sintang Sistem Sistem Kearsipan Yang Ada Hubungan Dengan Sarana Prasarana Dan Itu Ada Hubungan Dan Bacaran Kearsipan Hari Ini Kita Tentang Hukumnya Apa Saja Yang Harus Diarsipan Dan Besok Eda Lagi Tidak 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 Tugas Tidak 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 Mencatat Dengan Ratif Dan Cari Bentuk Bentuk Formulir Sarana Prasarana Yang Tidak Terang Terima kasih Atas Vaktunya Ibu Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Saya Ibrna Agustin S.N.K. Kutrapapan Bogor Tamit Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati